bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya baru denger juga ini kalau Pak Anies lagi marah itu ternyata begini jadi ada sebuah video video amatir itu juga kayaknya gak langsung apa nge-rekam Pak Anies secara sengaja gitu tapi agak sembunyi-sembunyi itu tapi kemudian viral bagaimana ternyata Anies Baswedan memberikan pendapatnya tentang Ridwan Kamil yang dengan mudahnya membercandai status perempuan dalam hal ini adalah janda tapi yang hebatnya apa? Pak Anies menggunakan istilahnya ibu tunggal wah saya sih baru dengerin istilah ini luar biasa ya demi untuk menghaluskan gitu ya ya tentu kita tahu bagaimanapun ada kesan yang nuansa yang kurang bagus lah ya kalau kita mendengar istilah janda padahal tidak ada soal itu kan status Anies Marah Besar ke Ridwan Kamil terkait yang barusan ya Kamil ya ketika ngomong soal janda-janda itu bercanda juga bercanda juga ya bercanda ya bercanda ibu gak ada ini kalau begitu itu gak pantas buat janda itu gak boleh kita aja dengarnya itu malu marah sedih loh orang tua-orang tua kita itu loh ibu tunggal saya gak mau beristilah janda ya ibu saya orang tua-tua dan ibunya Pak Ridwan Kamil itu ibu tunggal dan banyak jadi ibu tunggal cara pandangnya itu salah salah apa salah negara kalau lihat ada ibu tunggal bukan mencari laki-laki untuk menyelesaikan masalahnya tapi negara berpikir bagaimana membuat ibu tunggal itu mandiri kalau ibu tunggal mandiri maka masalahnya selesai kalau ada laki-laki yang memenikahi itu baik-baik saja itu proses alami murah tapi bukan negara yang mengatur pertanyaan ini kemudian mau gubernur panggil gubernur dengan cara pandangnya begini dan kalau guyonan begini itu nanti akan berulang dan nanti ketika bertugas kalau melihat ibu tunggal melihat perempuan cara pandangnya cara pandang yang keliru buat saya ini ini usaha mendasar ini usaha mendasar dan pertanyaan ini ibu-ibu kita-kita semua mau yang begini kalau saya gak klir nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibu Rohman akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis Bang Ridwan akan diberi sembako oleh Bang Adnan dan kalau cocok akan dinikati oleh Bang Rian kacau ya kacau kali ini bercananya berbohong pasti bohong itu bayangkan ibu-ibu tunggal di Jakarta akan diberikan nafkah lahir batin oleh siapa yang disebut temannya akan diberi sembako oleh siapa yang disebut temannya ada tidak mungkin itu bohong besar anda sudah bercandanya kelewatan tidak pada tempatnya anda juga berbohong gak mungkin terjadi Pak Anis ingatkan ibu-ibu RK juga ibu tunggal sulit kalau orang yang gak punya empati itu sulit dia gak bisa menangkap apa yang dimaksud jadi kemarahan Anis Rasid Pak Suedan dalam video pendek barusan ini menandalkan jarang-jarang Pak Anis merespon secara keras seperti ini ini bukan bercanda bukan yang patut dibercandakan jadi hati-hati dalam memilih pemimpin dari gaya bercandanya saja kita harus mulai curiga yang di Jawa Barat juga kan begitu gaya bercandanya sampai pelukan sama ibu-ibu sambil digoyang astagfirullah saya gak tega ngeliatin videonya tapi sudah pernah kita tampilkan berapa saat yang lalu hati-hati pilih pemimpin karena kita akan dimintai pertanggung jawaban di yaumil akhir kenapa anda pilih pemimpin yang seperti ini nah loh hati-hati itu selamat menikmati selamat menikmati